Fokus Fokus ya Oke Halo, what's up? Pekaps Kenapa gue ya? Ketawa mulu gue kayak gini nih Pekaps, men Sini Eh, itu yang di pojok, yang nyanyi dari sini Loh Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik aja Gue minta maaf yang sebesar-besarnya, oke? Karena gue udah lama gak bikin video Seminggu gue gak bikin video ya Gue minta maaf, ada kesibukan ya Oke, sekarang gue mau ada keluhan Mobil gue itu baret Ya, baret lecet Lecet kecil gitu Kena kuku anjing Anjing gue tuh yang di belakang tuh ada Nah Dikarenakan itu tikus masuk Di Soknya Sok depan, kalian liat ya Baret lagi Pusing Mbak Im Nih 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 Kan gak sih? Tuh Ya Itu bekas kuku anjing Kuku anjing Nih Ya Oke Nih Baretnya lumayan nih Tapi gak dalam Masih bisa hilang Hmm Gue punya solusi Gue punya tips untuk kalian Cara menghilangkan baret-baret kecil begini Oke Nih anjing gue yang bikin Nih 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 Ciko Mereka yang bikin Karena kenapa? Karena ada tikus Gue terimakasih juga sama mereka Karena Mereka udah ngasih tau gue kalo ada tikus disitu Tuh Jadinya gue kemarin gue langsung steam Ternyata ada tikusnya guys Di dalem Tuh guys Nih Gue mau kasih tips untuk kalian Gimana cara bersihin ini Dengan Harga 500 1000 rupiah ya Gue ada Satu Outan Cuman ini guys Dua Kain halus Dan tiga air Oke Kita langsung aplikasiin aja di Mobil gue Kalian lihat baretnya pasti hilang ya Selalu aja bikin PR nih lah Bad-bar kecil ini nanti bisa hilang dengan menggunakan Auta Atau Obat nyamuk oles Ini ya Nah Selain autan Kalian juga bisa pakai sopel Ya Langsung kita aplikasikan ke Mobil Yang lecet Eh fokus dong Kok gue keluar sih Gue keluar sih Oke Ini selain goresan hilang juga ini gak bakal digigit nyamuk Hehehe 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 Tapi kalo Dalem Kalo Udah keliatan Garis putihnya tuh Pasti gak bakal bisa Diginin Hehehe Begini Kita lap pakai Kain yang Agak lembut ya Agak ditekan Oke Oke Ini tahap pertama udah begini ya Udah Lumayan hilang Tuh Kalian bisa lihat Fokus dong Nah Nih Ya Kelihatan goresnya kecil-kecil Udah mulai hilang guys Nah Sekarang tahap kedua kita aplikasikan lagi Kita aplikasikan lagi Kita diemin Berapa detik Sampai agak kering Ntar baru kita lap lagi Kalo kalian tanya Bang Eh Ini CT bisa Luntur gak Hehehe Baju kali luntur Bisa pudar gak Oh Sama sekali tidak Gitu guys Kalo Udah kering ini Kalian lap lagi Terus kalian cuci lagi Pakai Sabun colek guys Itu Pelan aja gini Tadi yang mulus lagi guys gitu Tau gak Gua tau dari mana ini Udah tukang tempul Hehehe Beneran guys Nah ini udah mulai kering Kita lap lagi pelan-pelan oke Agak diteken ya Terlap lagi Agak diteken ya Pusing gak ngeliatnya gempa ya Hehehe Nah udah guys Sekarang finishingnya kita cuci pake sabun colek Nah untuk finishingnya Gue pake sabun colek tuh Sedikit aja ya Tuh Tuh Campur air Sampai agak berpusah dikit Tuh Langsung kita aplikasikan lagi ke tempat yang tadi Aplikasikan lagi Pelan-pelan aja Jangan kenceng-kenceng Ini buat ngilangin Yang bercak putih-putih tadi guys Hmm Kalian kalau gak percaya bisa coba di rumah oke Ini tip sederhana sih Kalau kalian males gitu ke bengkel Ah ngapain ke bengkel cuman segitu doang ini Eh badatnya gitu kan Kalian bisa Menghilangin dengan cara ini Oke udah cukup Kita tunggu kering lagi Abis itu baru kita lah pake Kain kering Nah Ini udah lumayan kering Tuh Kita lah pake kain kering Ini finishingnya Kalian lap agak teken Oke Hmm guys tuh Tuh Apakah ada Bekas-bekas Bercak-bercaknya lagi Gak ada dong Itu model autan doang guys Hilang kan? Nah Kalian bisa lihat Terima kasih Tadi Gores-gores parah Dan hilang Terima kasih Oke Oke Mungkin Cuman segitu aja Tips dari gue Semoga bermanfaat untuk kalian Semoga kalian bisa coba di rumah Kalau emang kalian males ke bengkel Oke guys Thanks for watching Jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih yang udah selalu ngikutin gue Yang udah subscribe gue Terima kasih Semoga kalian Selamat tinggal Selamat tinggal Amin Ayo guys Next video Bye-bye Eh Awas Lo cakar-cakar mobil gue lagi Lo Lo Ngerti? Thank you